Ya kembali kita lanjutkan dulu kita, saya kepada Pak Alvin. Pak Alvin, kalau kita sudah menyimak tadi konferensifers dari OJK, apakah ini sudah bisa menjawab mengenai hak-hak korban maupun keluarga korban? Ya saya menilai, Pak Abab, tadi penjelasan dari OJK itu cukup komprehensif dan dapat memberikan ketenangan bagi keluarga korbannya. Akan lebih baik lagi juga apabila dari pihak Air Asia juga memberikan penjelasan-penjelasan supaya keluarga korban ini tidak selalu was-was. Dan kalau misalnya kita cermati mengenai kasus lain mengenai izin penerbangan yang ternyata dari Permen Hub ini menyalih aturan, kompet Anda itu tidak akan menjadi masalah. Tadi oleh OJK kan sudah dijelaskan bahwa polis asuransi pertanggungan yang wajib ini tidak ada pengecualian itu. Sehingga ya, kalaupun itu terjadi itu tidak mengurangi hak penumpang. Dalam hal ini, apakah kemudian Air Asia bisa berperan lebih dalam kemudian memberikan kemudian asuransi atau tidak, Pak Alvin? Sebetulnya dalam undang-undang tentang penerbangan dapat ini, apa dilihat lagi ya, kita lihat nanti apakah di tiket Air Asia itu mencantumkan bahwa Air Asia tunduk pada undang-undang penerbangan nomor satu itu. Kalau tidak mencantumkan itu, keluarga penumpang masih dapat menuntut lebih dari apa yang diatur dalam undang-undang itu. Dan juga kemungkinan-kemungkinan nanti setelah hasil investigasi KNKT keluar dan sebagainya, tidak tertutup kemungkinan ada kontribusi dari pihak-pihak lain, misalnya pembuat pesawat, komponen pesawat, dan sebagainya, masih bisa ada di gugat juga. Masih bisa, masih ada kemungkinan. Saya ke Pak Julian. Pak Julian, ini investigasi masih berlangsung. Katakan kalau nanti investigasi selesai dan kemudian dikatakan di situ ternyata ada terbukti melakukan kesalahan dari pihak Air Asia, baik segi jadwal maupun dari ternyata ada kerusakan di bidang bagian pesawat. Yang terbukti itu mungkin kesalahan dari Air Asia. Apakah ini tidak kemudian nanti menjadi masalah dan proses asuransi nanti ke depan? Memang akan sangat tergantung dari apa yang menjadi kesimpulan dari penyebab ini sebetulnya. Walaupun saya melihat misalnya kalau dari sudut penyebab misalnya kita sampai saat ini lebih melihat faktor cuaca menjadi penyebab misalnya. Tapi kalau kemudian apakah ada kemungkinan komponen pesawat yang berperan, saya kira kesimpulannya mungkin tidak bisa dilakukan sekarang. Tapi mungkin akan melalui investigasi yang cukup mendalam. Walaupun tidak tertukar kemungkinan juga misalnya itu terjadi. Dan kalau itu terjadi memang akan menjadi bagian dari tanggung jawab si produsen maupun pembuat dari... Tapi bisa tidak dari pihak asuransi sendiri akhirnya membatalkan karena terjadi hal tersebut? Berbeda mungkin. Berbeda karena dalam konteks asuransi, asuransi akan punya patokan untuk membatasi misalnya kalau saat ini mereka punya perjanjian dengan maskapai, tapi mungkin juga produsen pesawat terbang punya juga perjanjian dengan perusahaan asuransi lain yang juga menjamin tanggung jawab mereka sendiri terhadap apa yang disebut dengan produk liability dari yang dihasilkan. Jadi ada perbedaan nanti. Sebelum saya tutup, saya ke Pak Alvin. Pak Alvin, kalau kita cermati mengenai kasus mungkin tidak hanya di asuransi, tapi Air Asia sendiri terbukti kalau menurut Kementerian Perhubungan menyalahi aturan dalam segi jadwal. Kalau menurut Anda ini menyalahi kepentingan publik atau tidak? Pertama, saya melihat ini belum terbukti. Ini adalah dugaan dari pemerintah. Dan pemerintah masih melakukan investigasi intern. Sebetulnya apa yang terjadi, bagaimana data dari Kementerian Merhubungan di pusat dan di Juanda bisa berbeda dan sebagainya. Jadi ini belum terbukti. Saya kira masalah perubahan atau jadwal yang tidak sesuai dengan keputusan dari Menteri itu jangan dikaitkan dengan penyebab jatuhnya pesawat ini. Jadi biarlah proses evakuasi, investigasi, dan sebagainya ini tetap berjalan. Jangan sampai terpengaruh oleh masih belum jelasnya kenapa pesawat ini terbang pada jadwal yang tidak sesuai dengan apa yang data yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan. Tapi kalau menurut Anda koordinasi dari pihak Air Asia sendiri, kalau kita cermati dari proses keberangkatan maupun ini, mereka punya argumen yang kuat untuk menyatakan ini sebetulnya mereka tidak salah begitu dalam sesuatu. Memperangkatkan pesawat itu tidak semudah seperti kita mengeluarkan sepeda dari rumah terus tinggal mengayuh kemana kita mau. Untuk sebuah pesawat bisa bergerak saja, mundur dari Garbarata, itu prosesnya panjang dan izinnya berlapis-lapis. Apalagi sampai melakukan penerbangan lintas negara. Ini juga sudah ada persetujuan dari negara tujuan yang tidak mungkin itu dikeluarkan kalau tidak ada rekomendasi dari negara asal. Oke, baik. Baik, Pak Alvin berhubung. Pak Alvin sudah ada acara lain di tempat lain. Kita sudah dulu dialog kita dengan Pak Alvin. Terima kasih Pak Alvin. Namun di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai asuransi dengan Pak Julihan. Permisah tetaplah bersama kami.